Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Seorang direktur dari perusahaan Mercedes Benz di Jerman Itu pernah menelpon seorang tukang ledeng Yang direkomendasikan oleh temannya Jadi di rumahnya direktur Mercedes Benz ini Ledengnya rusak atau kerannya rusak Kemudian dia tanya sama temannya Ada gak tukang ledeng yang bisa direkomendasikan Kemudian kawannya memberikan nomor ini Dan akhirnya ditelepon lah Sayangnya tukang ledeng itu bilang Kalau dia butuh waktu 2 hari Karena banyaknya pekerjaan Padatnya pekerjaan Jadwal yang harus dia selesaikan Sang direktur pun setuju Oke gak apa-apa saya tunggu 2 hari Nah kemudian pada keesokan harinya Hadirin yang dirahmati Allah Tukang ledengnya menelpon ke Nomornya Direktur Mercedes Benz ini Rupanya dia hanya ingin mengatakan Terima kasih Terima kasih sudah mau menunggu Di hari besok Terima kasih sudah mau menunggu Besok sesuai yang dijanjikan Saya akan datang pada jam sekian Kira-kira begitu Setelah telepon ditutup Si direktur Mercedes Benz ini betul-betul Kaget Karena ada seorang tukang ledeng Yang begitu Memperhatikan customer-nya Ya kemudian pada hari yang disepakati Keesokan harinya Tukang ledeng itu pun datang Dan kemudian melakukan pekerjaannya Setelah selesai Kemudian pulang gitu ya Nah hadirin yang dirahmati Allah Satu minggu kemudian Si tukang ledeng telpon lagi Ke direktur Mercedes Benz ini Ini dia tidak tahu bahwa Kliennya ini adalah Direktur Mercedes Benz ya Karena orang kalau di luar negeri Biasanya rumahnya biasa-biasa saja Walaupun orang kaya Walaupun pejabat Tapi tidak Tidak tampak begitu mewah Itu tidak biasa-biasa saja Tukang ledeng ini telpon lagi Rupanya hanya ingin mengatakan Bagaimana apakah ada keluhan Ya ledeng yang saya perbaiki Atau keran yang saya perbaiki Apakah ada keluhan Atau ada masalah lagi gitu ya Kemudian kata Direktur Mercedes Benz ini Oh tidak ada Semuanya bagus sekali Nah Adilani Rahmati Allah Rupanya direktur dari Mercedes Benz Ini betul-betul Terkesan sekali Dengan etitude Dengan perilaku Dari si tukang ledeng Tadi ini Betul-betul Ini adalah tukang ledeng Yang ingin memperhatikan Betul kepuasan pelanggannya Oleh karenanya Kira-kira satu bulan kemudian Tukang ledeng dipanggil lagi Oleh direktur Mercedes Benz Tapi kali ini bukan untuk Memperbaiki Keran Atau ledeng di rumahnya Tapi ingin ditawari pekerjaan Masuk di Perusahaan Mercedes Benz Tidak tanggung-tanggung Langsung menjadi Manager Sebuah Apa namanya Memimpin sebuah tim Tapi bukan untuk Memperbaiki ledeng Justru untuk menjadi Customer satisfaction Atau Customer service Rupanya betul-betul Apa Karirnya meroket Kemudian menjadi General manager Dan kemudian Menjadi terkenal Di Mercedes Benz Orang itu Namanya Christopher L. Junior Kalau bapak ibu Search di google Cari di google Kisah ini Kisah tentang Bagaimana dia Direkrut oleh Mercedes Benz Ini banyak Sudah dituangkan Di beberapa Media-media Mainstream Sungguh sangat Inspiratif Bapak ibu hadir Yang dirahmati Allah Sebetulnya Inilah akhlak Al-Quran Inilah akhlak Yang diajarkan oleh Al-Quran Kepada kita semua Kalau kita perhatikan Baik-baik Quran surat An-Nisa Surat keempat Bapak ibu yang dirahmati Allah Yaitu ayat yang Kedelapan puluh enam Silahkan bapak ibu buka Dimanapun berada Kalimat Allah Auzubillahimna Syaitanirajim Luar biasa Wa izahuyitum Bitahiyatin Fahayyu biahsana Minha Aorudduha Innallaha Kana ala Kulli syai'in Hasiba Luar biasa Kata Allah Wa izahuyitum Apabila kalian Dihormati Diberikan Penghormatan Atau diberikan Salam Atau diberikan Kebaikan Wa izahuyitum Bitahiyatin Dengan sebuah Penghormatan Dengan satu Penghormatan Dengan satu Kebaikan Bitahiyatin Fahayyu biahsana Minha Aorudduha Maka Balaslah Penghormatan Itu Balaslah Kebaikan Itu Balaslah Perhatian Itu Dengan Sebuah Penghormatan Dengan Sebuah Perhatian Dengan Sebuah Kebaikan Yang Sama Setara Atau Bahkan Lebih Baik Lagi Ini Perintah Al-Quran Jadi Ada Seseorang Rela Menunggu Dua hari Demi Untuk Menerima Servis Dari Tukang Ledeng Si Tukang Ledeng Merasa Betul-betul Itu Satu Kehormatan Karena Orang Mau Menunggu Untuk Dirinya Maka Di hari Besoknya Di hari Kesatu Dia Menelepon Sekedar Memberitahukan Rasa Terima Kasihnya Dan Mengatakan Bahwa Dia akan Datang pada Jam Yang Sudah Disepakati Itu Luar Biasa Ini Etitud Al-Quran Inilah Bagaimana Al-Quran Mengajarkan Kepada Kita Maka Balaslah Dengan Yang Lebih Baik Atau Yang Sama Dengan Yang Lebih Baik Atau Yang Sama Maka Itu Ketika Kita Diberikan Salam Salam Waalaikum Maka Kita Membalas Dengan Yang Lebih Baik Waalaikum Salam Wa Rahmat Allah Demikian Pula Kalau Assalamualaikum Warahmatullahi Maka Kita Balas Dengan Lebih Baik Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Seterusnya Jangan Cuma Salam Saja Tapi Perilaku Perilaku Kebaikan Juga Harus Kita Balas Dengan Yang Lebih Baik Atau Setidak Tidak Setara Sama Kalau Ada Orang Memberikan Kepada Kita Satu Maka Sebaiknya Kita Berniat Untuk Memberikan Kepada Dia Dua Atau Paling Tidak Sama Satu Hadirin Yang Dirahmati Allah Kenapa Begitu Karena Pada Penghujung Ayat Allah Mengatakan Sungguh Allah Menghitung Terhadap Segala Sesuatu Itu Allah Menghitung Dan Akan Membalas Kepada Setiap Orang Yang Berperilaku Kebaikan Tersebut Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Harusnya Kitalah Kaum Muslimin Yang Memiliki Etitude Seperti Itu Harusnya Kitalah Kaum Muslimin Yang Memiliki Sifat Karakter Yang Sedemikian Ini Dari Kisah Tukang Ledeng Yang Kemudian Menjadi General Manager Di Mercedes Benz Sebuah Perusahaan Yang Besar Sebuah Perusahaan Dunia Karena Etitud Yang Luar Biasa Hadirin Yang Dirahmati Allah Mari Sedantiasa Kita Pegang Al-Quran Bukan Hanya Untuk Kita Baca Tapi Untuk Kita Praktekkan Untuk Kita Amalkan Kita Jadikan Dia Karakter Dalam Kehidupan Kita Kita Jadikan Dia Imam Petunjuk Jalan Kita Apa Yang Dia Katakan Kita Lakukan Apa Yang Dia Perintahkan Kita Perbuat Apa Yang Menjadi Ciri Khas Karakter Dan Sifat Yang Diajarkan Di Dalam Al-Quran Itulah Yang Menjadi Karakter Dan Sifat Yang Harusnya Ada Di Dalam Diri Kita Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Silahkan Like Share Dan Subscribe Video Ini Jika Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Semua Kita Jumpa Lagi Insyaallah Pada Video Berikutnya Bila Hitafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh